Apa hukum seorang istri yang taat beribadah, rajin puasa, tapi bicara pada suaminya suaranya keras? Memang setelannya begitu, memang karir suaranya, coba periksa kan, mungkin jonya pakar. Mungkin ini orang gunung, suara keras, beda sama orang Sunda, kalau orang Sunda, emas, hujan, orang Sunda kalau ngasih tahu suaminya hujan, hujan, lah basah kain lagi, tapi sampai lain tak, hujan, 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 hujan. Nah jadi jangan serta-merta kalau kareh melawan, ternyata dia tidak peka, ternyata dia bukan orang gunung, tapi dia melawan. Maka mengatasi istri melawan ada lima langkah. Yang pertama, faizuhun kasih nasihat. Adinda, come here, si kosmenta. Janganlah kareh-kareh bersuara. Saki atidenai. Memang buah itu setelannya. Faizuhun kasih nasihat tak sempat. Tak mempan kasih nasihat. Wahjuruhunnafilmadajik. Kalau enggak berubah, apa boleh buat? Wahjuruhunnafilmadajik. Pisah tempat tidur. Karena kamu tak juga berubah, kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah dan dia tunggu-tunggu. Nasihat, enggak nyodana. Ancaman pisah tempat tidur, malah dia berkata itu yang kutunggu. Dan ketiga, wadribuhun. Ada jenis perempuan dipukul, baru dia berubah. Wadribuhun. Karena tak juga berubah. Begitu mau ditempelen, dipotonya. Diuploadnya ke Instagram. Teganya, teganya, teganya. Tak bisa. Pukul sekarang tak bisa. KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Tak juga bisa. Yang kelima. Maka jatuh. Ada satu surat dalam Quran namanya, Tolak. Mediasi dulu. Bukan langsung. Jadi bukan mentang-mentang kasar. Ini banyak laki-laki, sikit-sikit. Tolak seratus. Enak aja. Ingat. Laki-laki yang kemarah. Langsung lewat talak seratus, talak seribu. Jatuhnya tiga. Kalau sudah jatuh talak tiga. Tidak bisa menikah sebelum istri itu menikah lagi dengan laki-laki lah. Dan jangan lupa. Orang yang sudah menjatuhkan talak tiga. Tidak ada yang lebih cantik daripada jeluh. Apa itu jeluh? Jendolamu. Waspadalah. Maka hati-hati. Langkah yang keempat. Faba'fu hakaman min ahlihi. Wahakaman min ahliha. Panggil keluarga laki-laki. Panggil keluarga perempuan. Nenek mama. Panggil semua. Panggil pula wali. Duduk. Ini harus mediasi. Apa judul tema mediasinya? Mau dibawa ke mana hubungan ini? Tak juga mempan. Barulah yang kelima. Itu langkah sudah mentok. Tak ada lagi. Puncak. Barulah talak. Karena kau tak juga berubah. Kau melawan. Kau emosi. Akhirnya jatuh talak satu pun. Masih bisa rujuk tiga bulan. Gimana? Sudah jatuh. Alah. Macam itu. Sepuluh aku dapat. Bulan satu. Gimana? Bulan kedua. Lima pun dapat. Mulai turun harga. Bulan terakhir. Aku mau rujuk. Masih bisa rujuk. Kalau sampai tiga bulan tidak rujuk. Habis. Putus. Setelah bulan keempat baru mau rujuk. Bisa lagi rujuk. Tapi pakai akad baru. Mempelai laki-laki. Mempelai perempuan. Ada mahar. Ada ijab. Ada qabul. Ada wali. Ada saksi dua orang. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Dengan mahar sebentuk jinjin. Mas tunai. Sah. Itulah namanya. Pengantin baru. Stok lambung. Tunggu. 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 Badung. Tunggu. Terima kasih.